Jorgino Abraham dan Yasmin Apple, belak-belakan bicara cinta lokasi alias Chinlock, seperti yang diketahui, keduanya kita disibukan dengan sinetron terbaru berjudul Lock Story di Serius, disatukan pertama kali sebagai pasangan, kemistri Jorgino Abraham dan Yasmin Apple, sukses membuat para penonton gemas, lantas, akankah benih-benih cinta itu muncul pada keduanya? Duet maut acting Jorgino Abraham dan Yasmin Apple berhasil membius penonton dalam sinetron Lock Story di Serius, Ter sedikit menerbawa perasaan alias bapak dengan kebersamaan mereka, karena hal itu, para penggemar ramai menyodohkan mereka, menggapi keduanya kerap dijodohkan satu sama lain, Jorgino mengaku, selama ini ia berusaha untuk bekerja profesional dengan Yasmin Apple, Kemudian, aktor 26 tahun ini, dengan tegas menyebutkan dirinya, ingin fokus berkaya, bukan untuk mencari jodoh. Yasmin Apple yang berada di sampingnya pun ikut menimpali, darah cantik asal Bali ini juga harus terdapat dengan Jorgino, yang mengatakan ingin fokus bekerja, dan ter memikirkan konsep prosib di luar sana. Lebih lanjut, Jorgino Abraham tanggung mengkiri, bahwa cinta lokasi itu bisa tumbuh pada siapapun, termasuk dirinya. Ia mengatakan, bahwa perasaan yang tumbuh karena sering bertemu di lokasi adalah hal yang wajar, dirasakan bagi para pelaku seni peran dan lawan mainnya. Sebagai informasi, Jorgino pernah terlibat Chinlock dengan dua lawan mainnya di sinetron, yakni, Chris Bella dan Angela Giesa, namun hubungannya sama-sama berakhir karena setengah jalan. Yasmin never melanjutkan, bahwa kini dirinya juga ingin fokus dalam berkarir, terlebih, usianya yang masih sangat muda, Yasmin 17 tahun. Seperti yang diketahui, web story di series tayang perdana pada 12 Januari 2021 lalu, sinetron ini, bercerita tentang kisah asmara antara Maudie dan Ken. Ken, benih-benih asmara keduanya mulai muncul, usai Ken menyelamatkan jawa Maudie dari sebuah kecelakaan. Hanya saja, kisah cinta Maudie dan Ken harus diuji karena masa lalu kedua orang tua mereka.